Eceran tertinggi minyak goreng 1 Februari 2022, minyak goreng kemasan premium dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Namun saat ini, pedagang di Pasar Palmerah masih menjual minyak goreng dengan harga lama, karena harga minyak goreng dari agen masih mahal. Meski pemerintah telah menerapkan harga eceran tertinggi baru minyak goreng, beberapa pedagang masih enggan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun banyak pedagang masih enggan menurunkan harga minyak goreng, lantaran distributor masih menjual dengan harga tinggi. Harga minyak goreng di Pasar Palmerah, Jakarta Barat belum sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Para pedagang minyak goreng mengaku merugi jika menetapkan harga sesuai HET. Dan berikut laporan Cinta Zanidia dan Juruka Merafatan Jauhar dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Harga minyak goreng di Pasar Palmerah kali ini sedang mengalami ketidakstabilan. Lantaran hampir seluruh pedagang minyak goreng yang kami tanyakan di Pasar Palmerah ini memberikan kami harga minyak goreng yang berbeda-beda. Lantaran ada beberapa pedagang yang mengaku bahwa mereka masih belum bisa memberikan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Contohnya saja tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang minyak goreng yang mengaku bahwa mereka masih menjual minyak goreng di harga Rp18.000 per liter untuk minyak goreng kemasan. Sementara itu ada beberapa pedagang minyak goreng yang mengaku bahwa mereka sudah bisa memberikan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah di angka kurang lebih Rp13.750 hingga Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan. Dan setelah kami berbincang dengan para pedagang minyak goreng dan menanyakan mengapa ada perbedaan harga minyak goreng yang begitu drastis di Pasar Palmerah. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya agen-agen ataupun produsen minyak goreng di Pasar Palmerah ini sudah bisa memberikan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hanya saja ada beberapa pedagang minyak goreng yang tidak ingin mengambil stok minyak goreng dari agen-agen tersebut. Karena mereka mengaku akan rugi jika mereka menjual minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah ataupun mereka merasa bahwa mereka masih mempunyai stok minyak goreng yang cukup. Untuk itu para pedagang minyak goreng di Pasar Palmerah kali ini mengharapkan akan adanya operasi pasar yang segera dilaksanakan di Pasar Palmerah untuk kembali menstabilkan harga minyak goreng di Pasar Palmerah. Cinta Zanidya, Fatan Jauhar, Berita 1, Jakarta.